Intro Krisis air parah yang melanda Desa Selangit kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cernobon memaksa masyarakat untuk menggunakan air yang bersumber dari selokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air dari selokan ini menjadi sumber air satu-satunya bagi sebagian masyarakat di Desa Selangit. Sumber mata air di sumur warga telah mengering sejak tiga bulan terakhir akibat kemarau. Warga pun kini hanya mengandalkan air selokan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, meskipun keruh air selokan ini disedot menggunakan mesin pompa dan dialirkan ke sumur tampung warga menggunakan selang. Namun warga harus menunggu dan mengendapkan air sekitar satu sampai dua hari jika ingin menggunakan air selokan yang sudah dipompah. Proses pengendapan air selokan sebelum digunakan bertujuan untuk meminimalisasi kotoran dan busa. Yang paling membantu ya ini, isi dari sungai. Dari sungai, dari irigasi gitu ya. Terus dialirin ke sumur. Ini langsung dipakai atau enggak? Dua hari, dua hari, tiga hari. Oh diendapin. Hanya cuci baju, cuci-cuci lah kalau ke luar masak. Mandi sendiri? Oh ya jelas dari situ mandi. Sementara masyarakat TSA Selangit sangat berharap adanya bantuan air bersih dan solusi jangka panjang, yakni air pump yang dapat masuk ke pelosok pemukiman agar permasalahan air bersih di musim kemarau tidak terus berulang setiap tahun. Air dari selokan ini sendiri biasanya digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan mandi dan mencuci.